Salam, salam kasih, sehat dan semangat. Bapak, Ibu, Sedara dalam sebuah perjalanan Rasul Paulus di Ephesus, Rasul Paulus mengingatkan prinsip hidup dan pelayanannya yang berdasarkan pada perkataan dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah para Rasul 20 ayat 35 dengan tema memberi lebih berharga menyatakan itu. Kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini ketika orang dan dunia berpikir memberi menjadi kekurangan dan keterbatasan kita, tetapi firman Tuhan mengajar kita bagaimana arti memberi menjadi sesuatu yang membuat kehidupan orang percaya berbahagia. Memberi berarti berbagi berkat, memberi berarti menyatakan sesuatu yang baik dan positif. Hal ini boleh kita nyatakan ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB. Kita diingatkan kembali sebagai orang percaya. Mari kita mengingat dan meneladani prinsip hidup dan teladan pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang justru sangat diikuti, dicontoh oleh Rasul Paulus. Kita belajar bahwa memberi lebih berbahagia. Satu kita diingatkan bahwa hidup dan kesanggupan kita adalah semata-mata anugerah dan pemberian Tuhan. Karena cintanya, kasihnya yang besar akan dunia ini bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberi diri dan hidupnya agar kita menerima anugerah yang luar biasa. Hidup sehat, penuh hikmat dan juga pengampunan yang berdampak kepada karya penebusan dan selamat. Kita diingatkan bahwa dalam hidup ini tidak semua kita ada dalam situasi kondisi yang baik, cukup, bekerja, kuat. Ketika Tuhan memperjumpakan kita dengan orang yang lemah atau berkekurangan, membutuhkan pertolongan. Maka ada banyak hal yang mengajar kita untuk merasa cukup, bahkan untuk selalu bersyukur. Yang ketiga, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Membuat kita bersyukur atas kuasa dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Memberi adalah tindakan iman, memberi karena Tuhan, memberi adalah sebuah karya pelayanan. Mari jalani hari dan kehidupan kita dengan bahagia dan sukacita. Mari kita beri hidup kita untuk melakukan hal-hal yang baik, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.